Ya sebelumnya kepolusian daerah Sumatera Utara kembali menetapkan tersangka baru yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran rumah wartawan Riko Pasar Ibu di Kabupaten Karo Sumatera Utara. Tersangka memerintahkan dua pelaku lainnya membakar rumah korban Riko Sampurna. Setelah mengamankan dua pelaku Y dan R, polisi menangkap bebas jinting yang diduga otak pembakaran rumah seorang wartawan di Jalan Nabung Surbakti ke Banjai Karo, Sumatera Utara. Saat beraksi pelaku memerintahkan Y untuk memberi bahan bakar solar dan pertalet dan disiramkan ke seluruh bagian rumah korban. Meski telah mengamankan para pelaku namun polisi belum mengungkapkan motif dari para pelaku yang menewaskan empat korban yang masih satu keluarga. Ironisnya, semasa hidup ketiga pelaku sering berhubungan dengan korban. Pada kasus ini, 28 saksi telah diperiksa. Komunikasi yang didapatkan oleh pendidik bahwa yang bersambutan ini orang yang menyuruh melakukan pembakaran di rumah korban. Sebelum tertangkap bebas jinting aktif di organisasi kepemudaan, namun sejak tak lagi menjadi ketua Ampi Kabupaten Karo tahun 2021, bebas jinting sudah tidak aktif di Ormas dan tidak memperbaharui statusnya di keanggotaan baik di Ampi, Sumatera Utara maupun Ampi Tanah Karo. Beliau pernah di Ampi, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang dia sudah tidak aktif lagi di Ampi sejak tahun 2021. Sebelum pembakaran, korban Sampurna Pasar Ibu memberitakan bebasnya perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting, Keluaran Padang Mas, Kaban Jai yang diduga melibatkan oknum anggota TNI. Dari Medan, Sumatera Utara, Amatrido Nasution dan Aminu Rashid melaporkan. Seti VIII kelihatan saya menjadi ikanah merasa ke kelihatan mengenal union lain jantan pelakandat TNI. Selamat mingin�� kita hnokin mengenal dalam petun интrdak zara caw yang plaing akan mengenal dalam petunip. Terima kasih sudah men Sage, então saya melibatkan tuuri melibatkan tengah pandempiz yang ketika. Terima kasih.